Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي hadana lihada وما kunna linahtadiyya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah ba'dah Bapak Ibu sedang jamaah Salat insya Yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagaimana Judul yang diberikan oleh Pengurus tadi Yaitu Mengembalikan Etos kerja Kalau mengembalikan berarti Sudah pernah ada etos kerja itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Judul ini mau tidak mau Membawa kita kepada Doa yang selalu kita panjatkan Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Ya Allah Berikanlah kepada kami Kebaikan Kebaikan Di dunia Dan Kebaikan Di akhirat Wa qina aza banar dan Jauhkanlah kami dari Siksa Api neraka Kita memohon Kita memohon kepada Allah Kebaikan Seluruh kebaikan di dunia Dan seluruh kebaikan Di akhirat Ada Dunia Ada Akhirat Untuk Menempuh Kehidupan Dunia dan akhirat Kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebuah manual buk Buku panduan Bernama Al-Quranul Karim Ini Wahyu Yang tertulis Al-Quranul Karim Ada Satu Wahyu Lagi Ini bukan Pak Ketua Ada Ketua Saya disini Pak Wahyu Jadi Ada Wahyu Yang tertulis Ada Wahyu Yang tidak Tertulis Kita tahu Ada Wahyu Yang tidak Tertulis Melalui Wahyu Yang tertulis Yaitu Al-Quran Surat Pertama Dari Al-Quran Ini Surat Al-Fatihah Setelah Bismillahirrahmanirrahim Ada Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Ada Kata Alamin Alam Semesta Jadi Ayat pertama Sudah Menjelaskan Kepada Kita Ada Alam Semesta Ciptaan Allah Subhanahu Surat Yang kedua Surat Al-Baqarah Artinya Adalah Sapi Betina Binatang Bumi Surat Yang ketiga Ali Emran Keluarga Imran Yang keempat An-Nisa Para Perempuan Yang kelima Al-Ma'idah Makanan Yang keenam Al-An'am Binatang Dan Seterusnya Al-Quran Yang menjelaskan Kepada Kita Ada Wahyu Yang tidak Tertulis Namanya Lautan Namanya Hutan Belantara Namanya Angkasa Raya Namanya Flora Namanya Fauna Seluruhnya Adalah Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tidak Tertulis Tetapi Ada Allah Memerintahkan Kepada Kita Untuk Membaca Wahyu Yang tertulis Dan Membaca Wahyu Yang Tidak Tertulis Ada Ada Ayat Yang Berbunyi Afala Yang Dhuruna Ilal Ibli Kaif Kholiqat Tidakkah Manusia Melihat Kepada Onta Bagaimana Onta Diciptakan Langit Langit Bagaimana Didirikan Apa Benda Langit Apa Makhluk Makhluk Yang Ada Di Langit Gunung Bagaimana Ditancapkan Apa Yang Ada Di Gunung Apa Saja Jenis Jenis Gunung Bumi Apa Yang Ada Di Bumi Bagaimana Bumi Berkembang Apa Yang Ada Di Dalam Perut Bumi Wafi Anfusikum Afalatu Besirud Tubuh Manusia Apa Yang Ada Dalam Tubuh Manusia Bagaimana Tubuh Manusia Berkembang Bagaimana Dia Lahir Berkembang Menua Mati Dan Seterusnya Bagaimana Anatomi Tubuh Manusia Allah Memerintahkan Kita Untuk Membaca Kalamnya Wahyunya Kalamnya Yang Yang Tertulis Dan Yang Tidak Tertulis Yaitu Alam Semesta Jika 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 kita Bandingkan Dunia Dan Akhirat Tentu Jelas Akhirat Lebih Berat Perhatian Dan Timbangan Kita Kehidupan Akhirat Lebih penting Bagimu Daripada Kehidupan Dunia Itu Kalau kita Membandingkannya Tetapi Tidak Ada Kehidupan Akhirat Tanpa Kehidupan Dunia Sama Dengan Mengatakan Mana Yang Lebih Penting Siang Atau Malam Tentu Siang Lebih Penting Daripada Malam Pada Siang Hari Ada Kehidupan Kita Pada Malam Hari Kita Beristirahat Tetapi Dengan Hanya Ada Siang Saja Maka Kehidupan Jelas Tidak Sempurna Sama Dengan Syahadat Mengakui Hanya Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Tidak Sempurna Keislaman Kita Harus Kita Akui Seorang Hamba Seorang Manusia Seorang Makhluk Yang Makan Minum Berkeluarga Tidur Senang Sedih Manusia Sekali Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Syahadat Tidak Sempurna Tanpa Menyebut Nama Seorang Makhluk Seperti Kita Ini Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Dunia Dan Akhirat Siang Dan Malam Allah Dan Muhammad Adalah Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Sedang Jamaah Salat Tarwi Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Seorang Muslim Kita Wajib Punya Perhatian Terhadap Kehidupan Akhirat Kita Betul Jangan Lupakan Dunia Tetapi Maknanya Bukan Jangan Buang Dunia Maknanya Bukan Jangan Pelajari Dunia Maknanya Bukan Jangan Kuasai Dunia Bukan Itu Maknanya Maknanya Adalah Fit Dunia Hasana Kuasai Dunia Pelajari Dunia Dalami Dunia Ambil Manfaat Dari Dunia Dan Fit Fil Akhirati Hasana Akhirat Ada Ilmunya Dunia Juga Ada Ilmunya Kewajiban Kita Menuntut Kita Disini Adalah Umat Islam Menguasai Dan Menuntut Ilmu Keakhiratan Dan Menguasai Ilmu Ilmu Kedunia Wiyam Tidak Boleh Umat Islam Mengabaikan Kehidupan Duniawi Tidak Boleh Itu Sama Artinya Dengan Kita Berdoa Fil Akhirati Hasana Dan Tidak Ada Fit Dunia Hasanahnya Dan Itu Mengabaikan Pesan Pesan Dalam Al-Quran Apa Pesannya Pesannya Agar Kita Membaca Menguasai Mendalami Mempelajari Menganalisis Alam Semesta Ini Dari Menganalisis Assama Langit Akan Muncul Ilmu Astronomi Ilmu Perbintangan Ilmu Iklim Ilmu Udara Pesawat Terbang Dan Seterusnya Ya Ma'sharal Insi Wal Jinni Ini Istatautum Antanfudu Min Akhtaris Samawati Wal Or Fangfudu La Tangfuduna Illa Bisultan Ini Juga Perintah Untuk Menaklukkan Langit Tadi Ayat yang kita bacakan Perintah Untuk Mendalami Menganalisis Makhluk-makhluk Yang ada di muka bumi ini Menganalisis Manusia Dan Seterusnya Dengan Melakukan Analisis Maka Muncullah Ilmu-ilmu Ilmu Tentang Kesehatan Manusia Ilmu Medis Ilmu Tentang Hewan Ilmu Tentang Laut Ilmu Tentang Hutan Gunung Pohon-pohonan Bunga Pertanahan Pertanian Dan lain Sebagainya Akan Memunculkan Itu Dan Umat Islam Sesuai Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Mengecilkan Merendahkan Ilmu-ilmu Keduniawian Karena Tidak Akan Mungkin Dunia Ini Diatur Kalau Kita Tidak Menguasai Ilmu-ilmu Dunia Allah Menciptakan Manusia Adalah Untuk Menjadi Wakilnya Wakil Allah Di muka Bumi Untuk Apa Untuk Mengelola Alam Semesta Ini Mengatur Manusia Mengatur Manusia Itu Lahir Ilmu Namanya Ilmu Politik Mengatur Perekonomian Lahir Ilmu Ekonomi Mengatur Masyarakat Lahir Ilmu Sosiologi Antropologi Ilmu Medis Dan lain Sebagainya Jadi Kewajiban Kita Sebagai Khalifatullah Fil Ard Wakil Allah Di Berbasai Berbagai Ilmu Umat Islam Kalau Berbicara Tentang Kemajuan Teknologi Selalu Merujuk Pada Abad Ketujuh Kedelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Dan seterusnya Yaitu Abad Abad Kemajuan Dan Keemasan Umat Islam Apa Tandanya Tandanya Muncul Ilmu Kita Mengenal Ibnu Sina Disini Ada Rumah Sakit Ibnu Sina Ibnu Sina adalah Seorang Ilmu Fisikawan Ilmu Seorang Filosof Karyanya Dipakai Di Barat Sampai Abad Ke Sekitar Abad Ke Tujuh Belas Delapan Belas Karyanya Menjadi Pegangan Utama Di Fakultas Fakultas Kedokteran Di Barat Al Qanun Seorang Ilmuwan Seorang Filosof Kita Mengenal Al-Khawarizmi Ilmuwan Matematika Al-Jabar Kita Mengenal Ibnu Haitam Optisian Ahli Mata Kita Mengenal Al-Jazar Ahli Optik Semuanya Adalah Ilmuwan Dan Filosof Muslim Jadi Kita Selalu Membanggakan Periode Periode Emas Ketika Para Filosof Filosof Kita Ilmuwan Ilmuwan Kita Melahirkan Sains Dan Sains Itu Dikembangkan Ditransfer Ke Barat Dan Kemudian Dia Menjadi Ilmu Ilmu Yang Berguna Sampai Hari Ini Sidang Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Kita Punya Sejarah Yang Hebat Umat Islam Ini Punya Sejarah Yang Hebat Kapan Ketika Kembali Kepada Al-Quran Dan Kembali Kepada Alam Maka Tidak Salah Di Minangkabau Ini Ada Pepatah Alam Takambang Jadi Guru Artinya Orang Minangkabau Ini Faham Bahwa Kalamullah Firman Allah Wahyu Allah Ada Yang tertulis Bernama Al-Quran Ada Wahyu Allah Yang bernama Alam Semesta Kita Tidak Dituntut Hanya Untuk Mengkaji Mengaji Kalamullah Yang tertulis Tapi Juga Kita Dituntut Untuk Mengaji Dan Mengkaji Kalamullah Yaitu Alam Semesta Ini Maka Rugi Sekali Umat Islam Jika Memandang Islam Secara Sempit Jika Memandang Islam Secara Parsial Umat Islam Tidak Akan Pernah Menjadi Leader Tidak Pernah Akan Menjadi Pemimpin Dunia Ini Tidak Akan Pernah Menjadi Khalifat Allah Wakil Allah Tidak Pernah Menjadi Pengatur Hanya Orang Yang Diatur Tidak Pernah Menjadi Produsen Tapi Hanya Menjadi Konsumen Pakai HP Konsumen HP Pakai Mik Konsumen Pakai AC Konsumen Pakai Pesawat Terbang Konsumen Pakai Kapal Layar Konsumen Pakai Senjata Konsumen Umat Islam Hanya Menjadi Konsumen Kalau Tidak Pandai Memahami Dua Kalamullah Itu Hanya Memahami Islam Secara Parsial Lalu Bahkan Ini Bahkan Lebih Berbahaya Mencelah Orang Orang Yang Mendalami Kalamullah Yang Bukan Al-Quran Ini Itu Alam Semesta Mencelah Seakan-akan Islam Itu Wahyunya Cuman Satu Islam Itu Wahyunya Dua Tertulis Tertulis Dan Alam Takambang Jadi Guru Dan hari Ini Kita Lihat Betapa Kita Menjadi Hamba Hamba Konsumen Konsumen Dari Peradaban Barat Peradaban Peradaban Yang Non Muslim Karena Kita Tidak Memahami Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengembalikan Etos Kerja Artinya Mengembalikan Pemahaman Kita Terhadap Dua Wahyu Ini Dan Kemudian Mengembalikan Semangat Kita Untuk Menggali Alam Semesta Bumi Ini Alam Ini Mestinya Diwarisi Oleh Hamba Hamba Allah Yang Salih Yang Salih Itu Seperti Apa Paham Al-Quran Mengaji Al-Quran Melaksanakan Ibadah Menjalin Hubungan Sosial Itu Hamba Allah Yang Salih Berguna Bagi Orang Lain Berguna Dalam Hal Kesehatan Orang Lain Berguna Dalam Hal Ekonomi Orang Lain Berguna Dalam Hal Teknologi Sains Orang Lain Berguna Dalam Hal Politik Orang Lain Jangan Anti Politik Jangan Apolitis Ah Politik Itu Tidak Ada Dalam Al-Quran Itu Merusak Islam Sains Itu Tidak Ada Dalam Al-Quran Kita Mengkaji Al-Quran Ini Saja Kalau Ingin Masuk Surga Merusak Islam Dan Merusak Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bumi Ini Diciptakan Oleh Allah Untuk Orang Orang Beriman Bumi Bumi Harus Dikuasai Oleh Orang Orang Yang Beriman Supaya Orang Beriman Bisa Menguasai Bumi Ini Mari Kita Mengkaji Dua Wahyu Ini Al-Quran Dan Alam Semesta Tanpa Harus Mengerdilkan Dunia Karena Sama Halnya Dengan Kita Mengerdilkan Malam Dibandingkan Dengan Siap Sama Dengan Mengerdilkan Manusia Bernama Muhammad Dibandingkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aku Luqaw Li Hadha Wa Astagfirullah Ali Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh